sangat halus upayakan tidak bocor jadi airnya tidak meresap atau tidak bocor seperti itu oke kalian pasti bertanya-tanya ya kenapa sekarang saya ada di tukang apa ini profil jadi ini rumah kakak saya beliau ini sedang mencoba jadi kemarin beliau sedang membuat instalasi satu instalasi dan ingin menyederhanakan lagi terutama untuk para subscriber yang kesulitan mendapatkan harga paralon yang murah ya ini harap saya beliau ini sedang bereksperimen jadi membuat alat pengganti paralon jadi seperti ini ini nanti akan dicoba dulu apakah ngaruh dengan kadar airnya padang dan seberapa gimana pertumbuhannya nanti kita akan dicoba dulu nah jadi nanti kita bisa uji coba dulu dan kita lihat hasilnya seperti apa ini tutup atasnya lubangan netpot ini untuk dudukkan netpot ya bukan netpot tapi kelas aqua 2,5 in ya diameter lubangnya jadi ini pengganti paralon ini dari semen dibuat sedemikian rupa menyerupai paralon nanti akan kita hitung hasil modal dari pembuatan ini dibandingkan dengan paralon murah yang mana ini tempat produksi profil alat-alat profil bangunan disini ini tadi menghabiskan berapa semen pak 1 ember kecil jadi untuk panjang 2 meter pak 2 meter 2 meter ini menghabiskan 1 ember semen untuk aduan dasar dan haji setengah untuk pengajian setengah ember aduan seperti ini embernya ember kecil tetap nanti kita hitung terlebih dahulu lebih hemat mana kalau dilihat dari awal sih akan hemat seperti ini dari SPS ataupun paralon jadi ini suatu solusi baru untuk para kaum muda para petani hidroponik yang kesulitan mencari paralon yang harganya murah ini cukup simple caranya bisa nanti kita sharing sedikit caranya yang jelas dibentuk sedemikian rupanya ini 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 permanen kalau semen ini dikasih besi pak ya penguatnya ya besi cincin itu yang kecil besi cincin yang kecil ukuran besi 6 besi 6 ini nanti kita potong segini agar tidak pakai besi ini kalau tutupnya tidak pakai besi kawan-kawan jadi dari sini nanti dipotong dua lubang per dua lubang dipotong solusi biar tidak pakai besi seperti itu per dua lubang akan dipotong seperti ini potongnya pakai skrup biasa dan dipotong langsung kayak motong kue tunggu sampai kering biarkan kering sampai nanti kalau udah kering siap untuk diangkat ini ini akan nantikan dipotong ini sudah dipotong ya nanti tinggal diambilin sisa aduan ini bisa dicetak lagi di sini contohnya seperti ini pengambilan sisa aduan ya nah itu buat bisa dicetak lagi nanti dicetak lagi yang ini diaduk kembali dengan pasir dan dicetak ulang seperti ini yang jadinya sangat halus upayakan tidak bocor ya jadi airnya tidak meresap ke atau tidak bocor seperti itu dan ini pas ada garis tengah jadi nanti lubangnya akan lurus tidak menceng-menceng ini jarak antar lubang sekitar 20 cm 20 cm pas ini karena singkat saya ini 20 cm ya semoga ini nanti jadi solusi untuk para kemarin ada yang dari daerah Kalimantan ya sempat menanyakan karena harga parlon disana relatif lumayan tinggi jadi ini suatu solusi kalau S-Base katanya sama saja disana juga lumayan harganya jadi ini kita buatkan eksperimen seperti ini nanti kita dicoba di tanamannya kalau sudah selesai ini pembuat proses pembuatannya kita dicoba di tanaman kalau berhasil nanti kita akan share cara pembuatannya sedikit bocoran ini adalah cetakannya jadi seperti ini dibuat sedemikian rupa ini untuk lengkingan paralon ini untuk tutupnya ini nanti kalau jadi kelebihannya dia permanen ya kalau semen tidak diragukan lagi dia pasti permanen seumur-umur tiangnya juga batako pakai batako jadi kawan-kawan saya akan saya perlihatkan instalasinya kakak saya ini yang di depan jadi beliau menggunakan paralon tapi tiangnya batako sebentar nah ini ini salah sih ya kak saya dia menggunakan tiang batako ya ini cukup menghabiskan dua sak semen untuk batako dan pemasangannya ini jadi menghabiskan dua sak semen ya sebentar dia menghabiskan paralon dan dia mencoba eksperimen tadi menggunakan semen juga jadi dicetak seperti paralon itu solusi buat kawan-kawan yang kesulitan mendapatkan paralon dengan harga murah ya kalau disini harganya paralon ini 40 ribu normalnya kalau saya beli banyak mendapatkan harga 37 ribu untuk merek seperti ini ukuran 2 inch setengah itu satu jawaban dari pertanyaan saya kemarin yang dari Kalimantan karena harga paralon disana lumayan mahal jadi ini saya buatkan eksperimen menggunakan semen tentunya dengan biaya yang lebih murah ini cukup kreatif ya jadi disederhanakan semua ini harusnya pakai apa namanya lupa saya tapi selaku seperti ini tapi akhirnya cukup beras kalian bisa lihat disana seperti ini dari Batako oke lanjut ke das yang tadi nah beliau ini selain ditukang juga mencoba berdaya sayuran seperti yang saya punya banyak peralatan cetakan yang sudah dibuat semoga jadi semoga tidak ada di tanamannya yang tentunya nanti kita akan sterilisasi dulu yang ini menggunakan air biasa cuci agar kandungan semen habis dan kita cuci dengan pembunuh kumanta bakteri atau semacam pemersih lantai agar semua bakteri yang ada disini mati dan kita siap untuk tanam oke nantikan terus videonya sampai ini nanti menjadi instalasi utuh di video selanjutnya nanti akan kita hitung satu sak semen itu mendapatkan berapa meter komplet dia tutup sama wadahnya ini sangat halus dijamin tidak bocor dan keunggulan lagi dia permanen kalau prediksi kita awal-awal ini sangat murah sangat jauh dari parlonnya ya semoga nanti sperimen ini bisa berjalan dengan baik dengan baik jadi ini dia gini apa semen yang di dalam itu tidak bisa keluar karena sudah tertutup oleh terlalu bateri sudah tertutup oleh ac yang lapisan atas ini jadi tertutup lapisan atas jadi nanti kalau air lewat kandungan semen yang di dalam itu tidak bisa naik jadi untuk yang di atas ini cukup dibersihkan dengan pembersih lantai tadi atau dibutas dengan air biasa seperti kayak membuat kolam ikan itu lah membersihkannya jadi seperti ini kawan-kawan bentuknya ini sama ukurannya sama seperti parlon 2 in setengah jadi dibuat sedemikian rupa menyerupai parlon intinya pengganti parlon agar lebih hemat lagi saya sendiri cukup kaget dengan tidur kakak saya ini yang suka tidak tidur dari orangnya suka mikir makanya badunya kurus kalau malam jam 1 saya jalan dia belum tidur masih mikir orangnya suka mikir jadi ini eksperimen pertama kita semoga berhasil doanya ini sisi lain memang cari yang termurah jadi agar pandangan untuk berhidroponik itu tidak selalu mahal hidroponik itu bisa kita setirhanakan kok jadi apa saja medianya yang penting bisa bersistem seperti hidroponik bukan seperti sistem hidroponik bisa dilakukan ini proses pemotongan jadi sudah berhubungan kata-kata kata siapa hidroponik mahal instalasinya yang begitu mahal bisa dipatahkan kalau eksperimen ini berhasil seperti ini seperti motong kue itu bukan pisau kalau kasih itu sekrup sekrup nah ini pasir untuk bawahnya ini pasir nah ini kalian bisa lihat disini pasir ini semuanya cukup tipis ya kalau ini dikasih besi kalau yang ini dikasih besi agar dia kuat nah kalau yang tutupnya tidak usah dikasih besi nanti kita pokoknya nanti kita akan hitung berapa biaya untuk membuatan ini dari besi dan satu saksemen menghasilkan berapa meter lubang aliran untuk tanaman hidroponik kita oke terima kasih yang kita menonton video ini semoga eksperimen kita berhasil dukung terus channel Bapak Jalanan agar bisa memberi manfaat bagi banyak orang saya Eri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh